Mungkin urusan pernah di titik 0 sudah pernah beliau lewati Sehingga di kondisi seperti sulit ini pun Masih mau menabung Yaitu menabung untuk di akhirat Acara pembagian sembako di 8 komputan ini yang terbaik Selamat datang! Orang-orang yang penting juga ada di sini Akan membagikan sembako untuk warga yang ada di sini Nah jadi pada kesempatan kali ini Haji Krishna juga sebagai undangan Kita bisa lihat di belakang Semuanya sedang berkumpul Karena masih ada pembukaan dulu di sini Tapi kita tetap menaati protokol kesehatan Dan juga tetap menjaga jarak di sini Jadi untuk sempat aja dimanapun berada Tetap jaga kesehatan juga Dan saksikan video ini sampai terakhir Hanya di Krishna ala ala Bali Ciao! Serta tamu istimewa kita Yaitu Lajik Rizna Berserta Pak Pujastawo Bapak-bapak dengar Pak Pujastawo Pasti tepuk kanan Dan Interpreneur artis seriman Dewi Pradewi juga Tadi saya lihat juga Yang banyak kartunya Bapak-bapak dan Ibu sekalian Di pagi yang indah ini Kita kembali berkumpul Untuk yang kesekian kalinya Di tempat ini Dalam rangka Kita berbagi kepada masyarakat Di mana yang namanya pandemi ini Sudah berjalan di tahun kedua Kalau Maret 2022 Terkena dua tahun Sehingga Maret 4 jam Tukup luar biasa Dalam semua sisi kehidupan kita Dari data yang ada Khusus kebupat yang ianya Tikat kesembuhannya tinggi sekali Sudah di atas 96-97% Bahkan sudah di atas Ibu Ianya dikasih seribu paket luar biasa Jadi cukup besar Di situasi seperti ini Saya tahu Saya baca Memang Apa namanya Sejarahnya Jajib Rizna Berasal dari 0 Datang dari Singa Raja Ke Denpasar Tidak punya tempat tinggal Sehingga Kalau urusan Mungkin urusan pernah di titik 0 Sudah pernah dia lewati Sehingga di kondisi seperti sulit ini pun Masih Mau menabung Yaitu menabung untuk di akhirat Ketua BPD Kabupaten Kianya Ketua yang mewakili Ketua kopi Kabupaten Kianya Ketua wuhari Kabupaten Kianya Ketua dan wanita Kabupaten Kianya Selamat Berarti harapan ke depannya Untuk Kianya dan juga Kerjasama dengan Haji Krishna Seperti apa? Satu Saya pun ucapkan terima kasih Haji Krishna sudah membantu Usaha yang meretut banyak karyawan Di Kabupaten Kianya Kedua Bantuannya CSR-nya Dan juga Sering memberikan Apa namanya pendampingan-pendampingan Dan Menerima anak-anak muda kita Yang memang ingin jadi pengusaha Untuk ikut bareng dengan Haji Krishna Jadi Untuk itu Itu sudah hal yang luar biasa Yang dilakukan Dan saya berharap Muncul tokoh-tokoh lain Dalam bidang-bidang yang lain juga Seperti itu Sehingga Tugas untuk Kabupaten Kianya Bukan saja Kewajiban pemerintah Pemerintah mensupport Namun Ini akan menjadi Tawang jawab kita bersama Oke Sobat Haji Sekarang kita sudah bersama Haji Krishna Tentunya bersama Blijun Bintang juga Ada Bli Peja sama Dewi Pradewi juga Ikut sama kita hari ini Haji kegiatan di hari ini Di Gianyar Isamuantiga Bagi-bagi sembako lagi Bagi-bagi seribu sembako Dan dari Bupati Tujuh ribu sembako Total Lapan ribu sembako Ya kan Aslinya aja Gianyar Ya Ini program Bupati Nah kemudian kita pas Ada pembagian Sepuluh ribu sembako Ya kita bagi Lapan kabupaten Untuk yang Gianyar Seribu Nah sekarang Momennya yang tepat Untuk membagikan sembako Bertapatan dengan ulang tahunnya Puja setahun Oh gitu ya Bli Puja? Bli Jun Bintang Boleh ngobrol sedikit gak? Beneran ulang tahun ini Ya dia ulang tahun Waduh buat ulang tahunnya Bli Puja ya Bli Puja Bli Jun Capek gak ngeliat Haji bagi-bagi Terus nih hari ini Hari ini Kemarin-kemarin Haji kan baru datang Baru mendarat Tadi malam Tadi malam Pagi ini bangun pagi-pagi Beliau kan belum fit banget Dan belum sempat tidur Tapi tenaganya luar biasa Salut Salut sama Haji Lama Kangen juga sama Haji Lama gak ketuk Jadi semoga Konsep kebaikan Bisa terbagi oleh banyak orang Di Bali Karena Ada banyak orang Terdampak disini Dan kita Berusaha untuk Apa namanya Punya konsep Yang berbeda Biar berbagi Acara pembagian sembako Di 8 komutan ini Yang terbaik Terorganisasi Terkoordinir semua Dan tanpa ada Keluhan apapun ya Ini yang terbaik Kan lihat Ini sangat rapi sekali Dan kedepannya aja Masih akan berbagi Kemana lagi berarti Ya sepanjang Masih ada rejeki Ya pasti kita akan tetap Apalagi pandemi ini lama ya Ya kita 10 ribu sembako Udah habis Ya mudah-mudahan Kita di Desember 2022 Dua-dua bisa mulai lagi Setelah tungkar aja Setelah tungkar aja Sekarang Aji masih ada kegiatan lagi Sobat Aji Jadi yang penasaran seperti apa Nah ada yang nama juga nih Maudewi kangen gak sama Aji Lama banget Udah lama banget Masa itu udah setahun Gak ketemu gitu ya Tapi banyak perubahan sih dari Aji Tapi ada yang gak berubah Hatinya Ah ya selalu berbagi Dimanapun Benar banget Oke Gaya topinya berubah Gaya topinya udah berubah Aji Gaya baru lah Tulang dari satu tempat Gaya baru lagi Tapi setelah ini Masih ada keseruan lain Yang bisa disaksikan di Krishna Ola Ola Bali Jadi terus Dikuti Krishna Ola Ola Bali Dajau Dajau